Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Radio ASFM Sambung Selaksa Asal Indonesia. Selamat salam sobat asal semuanya, kembali bersama dengan Lin Fawziah di Binyang Sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blita. Dan kali ini BSFI bekerjasama dengan Poltekes, Kemenkes Malang, kita mengundang narasumber yang sangat hebat sekali yaitu ada Pak Andi Hayun Abidin, SST, MSC. Dengan tema nanti tumbuh kembang anak di era digital akan berlangsung selama satu jam ke depan, jadi sobat asal bisa untuk mengikuti di Facebook Radio ASFM juga melalui siaran Radio ASFM. Dan bersama dengan anak sumber kita Pak Andi Ayun, Abidin SST, MSC. Selamat sore Pak Andi. Selamat sore Kak Lin. Iya, ini MSC ini lulusan, lulus di Australia ya? Oh, luar biasa itu. Alhamdulillah lulus dari Australia ya Pak Andi ya? Iya, sebenarnya bukan Australia. Iya, terlalu jauh. Oh, terlalu jauh kayak? Iya, ini sekitaran Asia. Asia, oh. Asia, tepatnya negara Taiwan. Oh gitu, saya berarti salah informasi Pak Andi. Ini dari Taiwan, berarti di sana selama? Kurang lebih dua tahun. Dua tahun? Iya. Alhamdulillah. Jadi, lulusan lulusan luar negeri dari Poltekas Malang, prodinya di tiga Kepawatan Plita. Alhamdulillah Prodi Malang. Alhamdulillah Prodi Malang juga. Sebenarnya sebelum samping saya ini juga pengaruh juga dengan keberangkatan saya ketahuan. Oh ya, berarti saya kenalkan dulu ya Pak Andi ya ini ya? Iya betul, ini senior saya juga. Ada Pak Agus Kewel Anam. Selamat sore Pak Agus. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus ini salah satu penghubung juga Radio ASFM sama Kodi Blita, sama juga Poltekas, sama BSMI juga. Banyak ya Kak Agus. Banyak sekali Pak Agus ini. Dan juga di Poltekas juga sangat terkenal sekali. Sangat luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Selamat sore. Pak Agus ini tamu spesial yang tidak disangka-sangka bisa datang. Oke, jadi sebagai sesempuhnya di ASFM ini pas Pak Andi keluar, ayo boda siaran nih bareng-bareng. Jadi biar tambah, insya Allah nanti. Tambah banyak sekali nanti insya Allah ilmunya. Nah, ini kita langsung saja Pak Andi, Pak Agus. Ini kita membahas tentang tumbuh kembang anak di era digital. Memang sangat penting sekali karena gak bisa jauh dari digital, Geh. Anak-anak ini. Mungkin dari yang pertama kalau sekolah, dulu pas pandemi, kemarin pas pandemi, Zoom. Hampir 100% itu digital semua. Lalu apa, game juga. Game itu juga banyak. Lalu video-video mungkin orang tua kadang-kadang juga memberikan edukasi juga lewat video YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Mungkin kita awali dengan menyamakan persepsi dulu terkait tumbuh kembang. Di sini apa sih namanya tumbuh kembang ini mungkin sering kita dengar, baik itu di masyarakat awam maupun di dunia medis. Nah, ternyata tumbuh itu indikasinya sama ada perubahan fisik. Jadi ini perubahan fisik berarti bisa dilihat. Nah, kalau misalnya bisa dilihat, itu bisa diukur. Ini artinya kalau misalnya di dunia statistik itu berarti kuantitatif itu ada perbedaan. Kalau misalnya berkembang itu ada kemampuan struktur, perbedaan antara kemampuan struktur dan fungsi tubuh. Nah, itu yang lebih kompleks. Nah, itu dihubungkan sama pertumbuhan tadi. Jadi kalau misalnya tumbuh, pertumbuhannya itu optimal, otomatis perkembangannya itu diberiakan optimal. Seperti itu. Oke. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan anak itu dipengaruhi dengan banyak faktor ya? Iya. Tentunya Pak Andi. Itu faktornya apa saja Pak Andi? Iya, seperti kalau misalnya pertumbuhan itu seperti jenis kelamin, terus usia, perbedaan ras, genetik. Nah, genetik itu seperti keturunan, mungkin misalnya kalau misalnya ada yang calon orang tua. Itu, saya ingin mencari pasangan yang tinggi agar memperbaiki keturunan. Nah, itu salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu genetik dan kromosom. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada faktor eksternal, itu ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat di mana dia tinggal, nutrisi, asupan yang bergabung kepada orang tua. Nah, terus ekonomi, ekonomi itu juga sangat mempengaruhi dan stimulasi psikologis. Seperti itu. Saya mungkin nambah ya. Jadi, enaknya bahasa itu tumbuh kembang. Tumbuh itu basic, kembang itu fungsi. Jadi, kalau kita tumbuh itu nanti indikatornya apa? Ya, banyak nanti ya. Mulai dari ukuran tubuh, terus lingkar lengan, status gisir, mungkin kondisi hemoglobinnya, berat badannya, tinggi badannya, itu tumbuh. Tapi kalau kembang itu fungsi, fungsinya itu lebih mengarah kepada fungsi organik organ sama fungsi psikologis. Fungsi psikologis diantaranya ya kemampuan untuk komunikasi, kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk apa, memutarkan sebuah pendapat. Nah, itu termasuk di dalam fungsi perkembangan ya, pandi ya. Tidak ada tumbuh dan kembang, disingkat tumbang. Tumbuh dan kembang. Ini cocok sekali materi ini sebetulnya selain untuk orang tua yang sudah punya anak, ini cocok juga untuk pasangan suami. Yang baru tentunya Pak. Ya, tapi ojo milih sing tinggi dong, sing dendek malah rapayu. Pak memperbaiki keturunan, cari yang tinggi, cari yang cantik, cari yang... Bukannya saya tadi pas Pak Andi bilang kalau misalnya faktor dari orang tua kan berarti kita milihnya juga, pilih-pilih juga ya Pak. Ya, tentunya istilahnya kalau misalnya di orang awam, orang terdahulu ya. Bipit, bobot, bebet. Tinggi itu bibit. Bobot itu pintar, bebet itu keturunan. Pak gede nih yang tahu ini, udah dibahas sih, kapan-kapan. Tip memilih jodoh. Walaupun gak tinggi, tapi mungkin yang lain, dari segi yang lain bisa gitu. Tapi tidak ada orang yang sempurna Pak. Jadi kalau mungkin tumbuhnya bagus, kembangnya ya gak 100% bagus. Kadang-kadang kalau tumbuh bagus, terus kembangnya juga bagus, ya itu pilihan yang utama. Tapi ya, milih-milih gak ada di tadi. Nah gitu, lalu memilih, padahal gak ada yang sempurna juga Pak. Tadi pengertian dari tumbuh dan kembang sudah mulai, kita satukan pengertiannya, tumbuh dan kembang. Ya, tadi kan kalau misalnya tumbuh, itu bisa diukur. Kalau misalnya bayi, itu istilahnya panjang. Panjang badan, berat badan. Nah, disini kalau misalnya perkembangan itu dibagi menjadi tiga ternyata. Perkembangan fisik, terus kognitif, dan perkembangan emosional serta sosial. Nah, perkembangan fisik, itu seperti perkembangan tadi, ada perubahan ukuran postur tubuh, terus ada penampilannya postur, terus kemampuan motorik, persepsi, serta kesehatan fisiknya. Kalau misalnya kedua, itu perkembangan kognitif, dalam hal kemampuan berintelektual, atau kemampuan intelektual seseorang terkait pengetahuan, terus bagaimana... daya ingat, terus pemecahan masalah, problem solving, bahasanya. Terus dan yang ketiga itu emosional dan sosial, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dia mengontrol emosinya, pemahaman terkait dirinya. Ya, itu cocok nanti tema kita kedua, Stimulasi Tumbuh Gembang Padana. Pak Andi nanti lanjut itu. Ini cocok nanti untuk Pak Sutri atau yang masih mempunyai anak-anak. Karena kelihatannya tadi, selain ada bagaimana Stimulasi Fisik, bagaimana Stimulasi Kognitif, Stimulasi Sosial, itu harus ada tip dan triknya. Ya, betul. Komunikasi, terus imajinasi, problem solving. Kalau sekarang, biasanya ilmu parenting. Ilmu parenting. Belum ada ya di ASW, belum ada ya? Parenting. Ya, itu buahnya itu. Oh, Prodimita bisa masuk. Oke, Prodimita nanti. Karena Pak Andi ini memang kita subkan ke spesialisnya ke anak. Oh, gitu. Iya, anak. Jadi selain parenting, nanti favoritnya juga pediatrik disaster. Ada tambahan PF lagi, Pak Andi. Kebencanaan ada anak. Ini belum ada spesialisnya. Jadi, Prodimita ini banyak sekali. Menyesuaikan dengan visi-visinya. Tadi kita sudah menjelaskan, eh sudah dijelaskan sama Pak Andi nih, ada domain utama perkembangan manusia. Tapi kalau kita ngomongin teknologi nih, gimana Pak Andi? Iya, nah ternyata prevalensi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Itu di Indonesia itu banyak tambuhan internet. Nah, ini pada remaja-remaja juga termasuk anak-anak yang sebesar 42,4 persen kali ini. Nah, terus keseluruhan dari remaja ini 70 persennya itu mengakses internet untuk hal-hal yang negatif. Nah, seperti cybercrime itu criminal ya, terus cyberphone itu mungkin pornografi, dan game online ini paling banyak lebih dari 3 jam per hari. Ya, surveinya gitu ya. Surveinya. Ya, surveinya itu hampir 42,4 persen itu remaja. Remaja nih ya, anak remaja itu. Remaja. Artinya begini, di era digitalisasi itu ada manfaatnya dan ada mutu. Betul. Manfaatnya itu informasi bisa tersampaikan dengan cepat, sumber informasi itu tidak terbatas. Bahkan sekarang perpustakaan itu perusahaan digital, digital library. Luar biasa. Terus yang ketiga itu info-info bisa diterima dengan cepat, terus komunikasi segera cepat, bahkan info dokumen cepat. Bahkan sekarang itu orang jualan nggak perlu kantor, nggak perlu toko. Kantor, CVPT nggak perlu kantor, kantornya di dunia maya. Seperti itu. Nah, makanya ini sebenarnya problem. Problemnya itu adalah tumbuh kembang anak di era digital. Jadi, nanti Pak Andi akan menjelaskan. Kira-kira anak itu dengan era digital itu manfaatnya jelas, manfaat nggak perlu dibahas ya. Tapi mudoh rotnya itu yang, karena sekarang kalau ganya teman-teman remaja itu, nggak makan rapopo, yang penting ngeenek Mbak Ivi. Mbak Ivi, kota. Itu Pak Andi ya. Betul. Oke, lanjut. Oke, ternyata Masya Allah ini penelitiannya banyak sekali ya Pak Andi. Banyak ini. 70% untuk hal-hal yang negatif. Mungkin memang beberapa nggak, ini pengalaman pribadi ya Pak Andi, Pak Agus. Kan kita nggak ada niat buat membuka itu, tapi tiba-tiba ada iklan, muncul iklan gitu. Itu kan juga sangat sulit sekali untuk menghindari itu. Oke, jadi memang ada tip dan teknik berselancar di internet dengan sehat gitu, kalau kita bahas juga sebetulnya. Tentunya dengan pendampingan orang tua. Karena kalau misalnya namanya anak, itu masih belum mengerti aturan-aturan. Apalagi dengan penggunaan internet. Oke. Oh iya, betul sekali Pak Andi. Nah, ini tentang penggunaan internet. Bagaimana dengan apa-apa sudah ada yang kecanduan internet sampai anak kecil itu ketika kan menangis. Teman-teman kan sudah banyak keluarga juga katanya dikasih waktu cuma satu jam itu sampai nangis, sampai sakit juga karena nggak dikasih HP gitu. Iya, kalau saya dulu waktu kecil Pak Andi, nangis, kasih permen, diem. Nah, sekarang anaknya kasih makan warek, kasih permen, nggak diem. Diemnya kasih HP. Dan orang tua enjoy. Anaknya kasih HP, orang tua juga berselancar pakai HP. Jadi tidak diganggu. Sama-sama antengnya gitu ya Pak Andi, Pak Andi. Duduk terus. Duduk terus, atau mungkin salah posisi, mungkin sambil tiduran, atau bagaimana. Magar, mager. Magar, nah kiranya mager. Nah, dan gangguan pola tidur. Nah, biasanya kalau misalnya anak sekolah ini ya, anak sekolah, mungkin dijanjikan, nah ini boleh main HP ketika nanti pulang sekolah mungkin, atau di jam. Nah, mungkin waktu di kamar, orang tua tidak mengontrol, sehingga anak itu sampai larut malam, tidak tahu waktu, sehingga pola tidurnya akan terganggu. Seperti itu. Ini kalau dijelaskan satu persatu, masalahnya bisa melebar. Bisa melebar, ya. Bahaya, bisa. Jadi selain fisik, itu dia salah sosial akan menarik diri. Karena dia happy dengan HP-nya, tapi tidak bisa berinteraksi dengan sosial. Nah, ini kalau pada anak, bisa lambat komunikasi. Lambat komunikasi, bukan nggak bisa bicara ya. Lambat komunikasi itu kegagalan untuk menyampaikan ide dalam hatinya, untuk disampaikan ke orang lain. Nah, itu kadang-kadang di situ. Betul. Nah, orang itu, ya, harus ada solusi itu. Iya. Nah, kasus yang disebutkan Pak Agus tadi, itu sering terjadi pada orang tua yang berkarir. Nah, dua-duanya itu berkarir. Ataupun mungkin salah satu yang berkarir, tapi yang di rumah mengurusi urusan rumah tangga yang banyak. Agar lebih lancar, anaknya diberi HP. Nah, tanpa didampingi, atau mungkin tanpa diberitahu. Nah, itu masalahnya yang sering dihadapi. Jadi, keterlambatan komunikasi ya, Pak Agus. Jadi, kosa-kasta yang kurang. Nah, karena jarang diajak bicara dengan dipegangi HP, itu diharapkan orang tua itu lancar. Apa? Aktivitasnya tidak mengganggu. Tidak diganggu. Nah, jadi kosa-kosa yang kurang, terus... Solasi sosial. Iya, secara sosial dengan yang lain, dengan teman sebaiknya di lingkungan itu akan berkurang. Iya, mungkin juga karena sedikit juga teman juga di lingkungannya, jadi mainannya sama HP. Iya, terus itu masalahnya juga, kalau dia kurang interaksi sosial, terus tidak bisa membangun komunikasi itu, kalau lama-kelamaan ditambahkan dengan gangguan fisik, Pak Adin. Mata kering, sakit, jam tidurnya terganggu, pagi waktunya aktivitas malah tidur, bangun-bangun orang tidur semua, gitu. Akhirnya terjadi depresi. Kalau sudah depresi itu maksudnya ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Nah, itu yang perlu dideteksi. Dan belum ada penelitian di pitar itu yang di situ itu. ODMK itu apakah ada karena ketanjuan? Kalau ada itu perlu terapi khusus. ASAFM nanti yang terapi itu di sini. Ada dokter asal dan lain-lain, nanti dikumpulkan anak-anak itu mungkin bisa didampingi lah ya. Orang tua didampingi, terus nanti secara kejiwaan mungkin didampingi secara keperawatan dari tim Koteca, sebarang kali Pak Andi bisa perusahaan juga. Sudah klop banget ASAFM sama Kodita, insya Allah. Pelayanan sosial ya. Jadi memang, iya Pak Andi, Pak Agus, saya juga melihat teman-teman anak-anaknya juga mungkin kata lambatan kosa-kata juga gitu. Tapi sekarang kan juga sudah banyak juga teknologi maju, fisioterapi, bicara dan lain sebagainya. Itu juga salah satu masalah. Masalah, tapi kelebihannya satu. Anak sekarang itu cepat mendapatkan informasi. Itu yang paling. Jadi, mohon maaf, guru itu sekarang tidak. Kalau dulu guru mesti lebih pintar di komunitas, dosen lebih pintar di mahasiswa sekarang enggak. Kebalik sekarang. Mungkin mahasiswa lebih pintar daripada dosennya. Masalah IT. Karena dia seserah IT oke, selancarnya oke, informasinya itu lebih cepat. Pak Andi ini murid saya, tapi saya ngilih masalah jurnal pintar Pak Andi. Sekolah di luar negeri, saya dalam negeri saja. Beda tahun sekolahnya soalnya. Oke, jadi informasi mudah diakses itu memang manfaatnya. Manfaatnya Pak. Tapi mudahnya inilah yang perlu kita. Yang perlu dibatasi ya Pak. Diminimalisasi. Diminimalisasi, kontrol seperti itu. Jadi anak zaman sekarang enggak usah berkecil hati, Pak. Dilahirkan di zaman ini. Erah digital. Jadi soalnya ada juga manfaatnya dan pasti ada juga solusinya. Gimana supaya kita bisa lebih baiklah dalam mengembangkan tumbuh-kembang anak ini. Tentunya peran orang tua di sini yang lebih penting. Berlanjut peran orang tua Pak Andi itu ada tanda-tanda anak yang mengalami kecanduan gadget. Nah monggo itu. Itu ada itu. Nah salah satunya yaitu fokusnya berkurang. Nah jadi kalau misalnya contohnya nih. Anak yang sering dipegangi gadget. Terus ketika diajak ngobrol sama orang tua. Itu pasti susah. Masus susah nangkapnya. Nah susah ngeresponnya. Nah itu salah satu fokusnya berkurang. Karena di dalam mindset mereka itu cuma gambaran yang sering dilihatnya di gadget. Entah itu game online atau video yang sering dia lihat. Seringnya gini Pak Andi itu. Ma mau ngomong apa mama aku lagi ma. Nah itu apa itu. Nah fokusnya berkurang. Fokusnya berkurang. Itu yang paling mudah sekali. Nah terus kalau misalnya anak-anak seperti yang dibawa 2 tahun. Itu biasanya emosionalnya itu menjadi sulit terkontrol. Nah ini pengalaman pribadi saya. Orang tua yang baru ya. Ini biasanya kalau misalnya anak itu yang diberi gadget. Terus tiba-tiba pada saat lain waktu itu dia meminta. Terus ketika diberi dan lewat pada jam yang sudah disepakati. Itu ketika diminta itu dia akan marah-marah. Berontak. Berontak. Marah. Nah karena apa yang dia tonton atau mungkin yang dia main kan. Belum finish. Belum finish. Nah finishnya itu tidak tahu Pak Agus berapa lama. Nah apalagi kalau di internet pasti kan kejar-kejaran gitu ya. Jadi selesainya itu tidak tahu berapa jam kemudian. Seperti itu. Begitu diminta emosi. Emosi. Rebutan aromamane aromapane. Tantrum. Tantrum. Nah itu. Jadi lebih emosional. Emosional. Nah mungkin Pak Agus bisa nambahkan itu tanda-tanda yang lain mungkin. Oke jadi memang apa ini. Selain karena isolasi sosial tadi ya. Emosionalnya kurang terkontrol. Terus apa ini. Kalau mohon maaf ini berbandingan kan saya generasi lama ya. Nah selama itu lesore kan wayang ngaji gitu. Kumpung ngaji itu. Sudah ada aktivitas ya. Tanpa gadget terus. Paling-paling gadget apa? IT itu cuma televisi. Iya. Radio. Nah seperti itu. Sehingga memang di radical ini. Ketika mereka itu tidak. Kelimak. Kelimaknya tuntas apa yang ditonton itu begitu diminta. Emosi. Iya. Ketika emosi. Sembunya ya Pak ya dikasih gadget lagi. Dikasih. Kalau nggak dikasih gadget. Wah nggak emosi terbawa sampai. Berhari-hari. Emosi-emosi. Emosi akhirnya. Kegagalan hubungan orang tua dan anak. Nah itu akhirnya depresi. Depresi dua-duanya lebih balik. Iya. Bisa depresi orang tuanya juga bisa depresi anaknya. Karena kan yang ditakutkan nanti di hari kecil sudah kecanduan itu. Gadget itu. Iya. Semakin lama semakin tambah jamnya. Iya. Dan sekarang ini tidak bisa kita menghindari. Jadi tidak bisa. Jadi apalagi pembelajaran daring ya. Sudah semuanya pakai HP. Mesti semua. Harus punya HP sendiri. Nggak mungkin gentel nanti. Iya. Kalau punya HP sendiri nggak mungkin nggak dibawa sekolah. Di rumah ya masih. Alasan tugas atau apa? Tugas. Tugas. Emosional tadi kan selanjutnya sulit mengambil keputusan. Kematangan semua. Artinya gini. Banyaknya informasi dewasa. Informasi orang dewasa. Iklan ya. Iklan itu. Iklan iklan dewasa yang keluar dan lain-lain. Loh kok ada gini, ada gini. Loh ternyata ada proses seperti ini. Bahkan mohon maaf. Suami istri dan lain sebagainya. Yang satunya belum biar tonton. Iya. Dia seolah-olah perkembangannya itu matang. Tapi fisiknya belum mendukung. Mohon maaf. Anak wanita belum menstruasi tapi sudah tahu segalanya. Itu akhirnya itu ya ciri-ciri premenstrualnya itu akhirnya semakin cepat. Menstruasi kadang-kadang mau kelas 1 SMP ya 2 SMP. Kelas 4 SD harus menstruasi ya. Jamannya sekarang beda. Salah satunya seperti itu. Sehingga kadang-kadang ada kematangan semua. Iya. Kematangan seolah-olah orang dewasa tapi fisiknya masih di dalamnya masih anak-anak. Itu yang kadang-kadang orang tua terkaget-kaget itu. Nah tanda yang lain itu yang paling menonjol itu mungkin pola makannya tidak teratur. Nah ini hubungannya sama obesitas. Obesitas itu kekembukan. Nah biasanya kalau misalnya orang dengan gadget otomatis kan mager tadi ya katanya Pak Agus tadi ya. Malas gerak. Jadi mungkin dengan melihat video atau main game itu sebelahnya mungkin ada camilan. Nah camilan itu pasti. Nah itu hubungannya nanti obesitas atau gemukan. Nah ternyata itu sudah diteliti. Nah penelitian terbaru itu dalam kelompok obesitas itu dari responden 71 orang ya. Itu 47,8 persen itu mengalami obesitas itu karena dia kecanduan dari gadget tadi. Nah itu memang cemilan anak jaman sekarang enggak ada yang telok di gudok gitu. Nah itu enggak ada. Pisang gudok, gudok itu enggak ada. Kalau kita dulu kan itu, opak puli dan lain-lain. Ini minyak semua. Minyak high protein, high lemak, high fat. Nah itu yang memang mempengaruhi pola metabolisme mereka. Makanya obesitas. Cara ngukurnya gampang ya. 10 persen tinggi badan, kurangi berat badan. Kalau lebih dari 10 persen ya itu mesti obesitas. Kalau sudah obesitas ya resikonya memang terjadi gangguan penyakit pembuluh darah. GPDU ya, gangguan pembuluh darah otak, gangguan pembuluh darah cantung, dan macem-macem ya. Bahkan bisa memicu dihabit. Dihabit tipe satu yang anak-anak itu. Kadang-kadang kita melihat anak kecil gitu, tubuhnya gendut, itu kan lucu. Lucu gitu, gemes gitu. Padahal kan kita juga haus-hapada dengan obesitas. Betul, obesitas dan sekarang komplikasinya. Obesitas itu belum tentu sehat. Nah, harus dipastikan kembali ini obesitasnya baik atau bagaimana. Ideal atau tidak. Kalau misalnya tidak ideal, langsung kita cari-cari buat diet makanan. Nah, harus dikontrol. Jadi, ya macem-macem lah. Ada sosialnya terganggu, terus psikologinya terganggu, komunikasinya, fisiknya obesitas. Ini yang penting paling penting solusi, Pak. Sebelum ke solusi, satu lagi. Oh, iya ada dampak negatif yang paling. Iya, satu lagi yang paling kita perhatikan itu resiko bunuh diri. Nah, ini penelitian yang telah dilakukan di negara Taiwan. Oh, iya. Soalnya kan lulusan Taiwan. Ini sudah tahu pula hidup nyalaan Taiwan. Taiwan lifestyle sudah tahu. Saya cenderung perilaku self-harm atau bunuh diri. Nah, karena tergantung apa yang dia lihat. Apalagi di negara Taiwan itu akses internetnya itu sangat bebas sekali. Gratis ya, Pak. Gratis. Di mana-mana, di jalan pun. Kalau misalnya kita tidak punya paket internet, istilahnya ya. Di sana disediakan ada fasilitas umum. Dan di sana kecepatannya sangat memuaskan. Sangat cepat sekali. Kayaknya perbedaannya jauh ya. Iya, jauh. Nah, karena resikonya bunuh diri itu yang paling dikhawatirkan. Dan di sana ya sering terjadi hal seperti itu. Nah, yang tadi mempera apa faktor depresi tadi juga memicu dari bunuh diri. Masih kau bunuh diri. Contohnya kalau misalnya HP yang diminta ketika dia belum klimaks tadi yang disampaikan Pak Agus. Itu juga kemungkinan memicu bunuh diri. Jadi memang kematangan secara emosionalnya itu tergantung. Iya, tergantung. Tidak matang. Jadi, coro mikir gitu tidak tuntas. Tuntas. Tidak tuntas. Artinya tidak doa. Kalau bahasa Jawa itu mikirnya kurang doa. Kurang tidak seperti kurang doa. Kadang-kadang konten memang tidak selalu semuanya positif juga. Mungkin bikin kita, melembah pola pikir kita. Oh ini yang bagus, yang ini. Salah artinya mungkin lebih baik, ini bunuh diri. Jadi memang gini, era digital itu membuat generasi itu inginnya instan. Semuanya harus selesai. Ada problem, cepat selesai. Cepat selesai. Padahal semua problem itu tidak semuanya bisa selesai sesaat. Ada prosesnya. Harus proses. Kelemahannya, dengan kecepatan digital itu, remaja itu akhirnya tidak menikmati proses. Jadi, istilahnya tekun, orang tekun itu adalah orang yang mau menikmati proses. Sayangnya, di era digital itu memang semua sepat-sepat. Mager itu loh. Ngeteknik HP, makanan datang. Makanan datang. Ngeteknik HP, film datang. Studio 21 pindah di rumah. Jadi, luar biasa memang dengan seperti itu. Karena itu, ya memang peran pendidik ya, terutama dosen ya. Dosen, kalau di kampus itu ya. Harus membawa hal ini kepada mahasiswa dengan harus menikmati proses. Menikmati proses. Makanya, kadang-kadang mudah putus asa. Remaja sekarang mudah putus asa. Jadi, kuliah saya ingin untuk pelung semesternya putus asa. Putus asa. Padahal seharusnya 6 semester sampai tuntas. Itu masalahnya salah satu saya yang mikir. Mungkin karena digital itu juga. Ya, banyak sambat ya Pak. Iya. Solusi sekarang Pak Andi ya. Oke, nah tadi itu dampak-dampak yang harus dihindarkan. Nah, sehingga ada solusi yang ditawarkan di sini ya. Salah satunya, yaitu tentunya di sini peran orang tua. Yang paling penting yaitu tambah pengetahuan terhadap digital. Nah, jadi di sini pengetahuan orang tua terkait digital itu harus ditingkatkan. Meskipun berbeda era ya. Kalau misalnya orang tua tentunya sulit untuk mengikuti kemajuan dari digital ketimbang anaknya sendiri. Tapi orang tua di sini harus meningkatkan itu. Contohnya apa Pak? Kalau orang tua saya ini soalnya main WA, rondelok Youtube. Nah, itu yang kurang tepat. Nah, itu game online loh. Game online ternyata bisa bersama-sama dengan seluruh negara loh. Oh iya bisa. Ditelepon, ayo main bareng-bareng dari negara-negara mana itu ternyata bisa. Tapi orang tua nggak bisa loh. Iya, nah orang tua ini dalam hal ini harus cari informasi. Kita kira-kira di dunia digital untuk anak-anak. Itu apa sih yang sering mereka mainkan? Video apa sih yang sering mereka lihat? Rekol riwayat bisa ya? Riwayat yang dilihat. Nah, iya itu bisa. Jadi ketika selesai biasanya kan diminta itu HP-nya. Itu orang tua harus memantau, melihat historinya. Historinya. Kira-kira apa yang sudah di... Apa mereka... Tonton. Mereka mainkan. Itu mungkin untuk anak-anak yang masih kecil. Andi kalau udah gak maja. Itu sulit. Ini privacy. Iya. Anak itu ngasih password HP aja. Ratuah nggak bisa buka loh itu. Iya. Sudah selesai Pak. Sudah selesai di password itu. Itu yang susah gitu Pak. Berarti ditanya. Tonton apa gitu mungkin. Faktor spiritual mungkin ya Pak. Iya satu itu. Kalau yang paling penting saya kira pengalaman kami itu adalah kedekatan anak dengan orang. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi. Sering komunikasi ya Pak. Jadi komunikasinya bukan lesan dengan lesan dan telinga tapi hati ke hati. Hati ke hati. Yang paling menak ya kalau saya solusinya seperti itu. Dicaneng. Cafe. Dicamakan. Sudah kenyang. Terus kemarin kok gini Thomas. Gini 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 gini. Gini gini gini. Terus nyapok. Kondilok kok yang ngini gini. Nah ada perubahan sikap mungkin ya. Gitu. Bisa nonton film dulu. Habis nonton film terus baru gitu. Tahu. Tapi ya tergantung fase umurnya. SD, SMP, atau SMA. Kalau SD kita berperan sebagai ini ya. Sebagai atasan dan bawaan. Sering banyak perintah kan gitu. Kalau SMP sudah banyak diskusi. Kalau SMA itu perguruan tinggi sudah banyak menyerahkan keputusan kepada mereka. Ya. Seperti itu. Jadi ini digital seperti ini. Efeknya seperti ini. Harus bisa menahan diri untuk tidak melihat hal yang tidak belum diperbolehkan. Kalaupun ingin melihat manfaatnya apa. Perlu didiskusikan. Sehingga mereka terbuka dengan kita. Kalau mereka terbuka akhirnya ya. Ape gak di password lah. Seperti itu. Minimal itu. Ape gak di password. Terbuka. Kalau mungkin dia nanti berbuat apa ini istilahnya. Di luar jalur normal. Itu mesti terbuka dengan kita. Terus serang. Ya. Cuma kadang-kadang banyak orang tua itu begitu anak terus terang. Itu banyak yang kaget. Ternyata sudah melangkah lebih jauh dari apa yang diperkirakan oleh orang tua. Padahal belum waktunya. Padahal belum pernah dikasih tahu. Iya. Sudah melangkah lebih jauh. Dan itu memang yaitu faktor kedekatan anak dan orang tua dari hati ke hati. Dari hati ke hati yang pertama. Jadi bisa menundukkan pandangan. Menyejukkan pandangan. Dari pemimpin orang-orang yang soleh. Sebutkan namanya di doa. Setiap abis sholat. Jadi itu salah satunya. Bagaimana cara orang tua bisa mengasuh anak di era digital ini. Menambah pengetahuan orang tua terhadap digital. Tapi juga kalau mungkin agak sulit di situ. Mungkin password HP-nya sudah tidak tahu. Doanya spiritual juga yang penting juga. Selanjutnya apa Pak? Nah setelah pengetahuan tadi ditingkatkan. Orang tua tahu terkait dunia digital itu seperti apa. Itu baru tugas orang tua selanjutnya yaitu mengarahkan. Penggunaan digital itu sesuai dengan usia anak. Tentunya di sini tumbuh kembang anak. Seperti yang Pak Agus tadi sampaikan. Sekarang banyak iklan yang tidak seharusnya dilihat pada usia anak-anak. Nah itu terus perkembangannya jadi semu ya Pak tadi Pak. Itu iklan itu bisa dihilangkan? Iklan itu. Internet itu. Nah ini sejauh ini. Belum bisa. Mungkin belum bisa mungkin. Apakah kita yang tidak tahu ya. Nah itu juga faktor juga Pak. Iya. Kalau anak-anak SMP saya kira dia sudah mempelajari tentang. Ini kaitannya melangkah jauh itu kayak cyberporn ya. Nah iya. Porno itu ya. Itu kan kalau anak SMP kan sudah mengenal organ reproduksi mereka. Nah itu di pelajaran IPA. Itu tidak masalah. Di SMP-SMP. Tapi kalau masih SD itu memang perlu pengawalan dengan tetap. Ya mungkin kalau misalnya perlu HP seperti mengajarkan tugas itu didampingi orang tua kayak gitu. Iya masalahnya orang tua telaten apa tidak. Nah itu. Ketutuh ketelatenan orang tua. Itu harus telaten. Jadi ketika mendampingi anak itu jangan mikirkan pekerjaan yang lain. Pekerjaannya apa ya? Dampingi anak. Itu pekerjaan itu. Pekerjaan dunia dan akhirat. Iya pekerjaan untuk mendampingi anak. Jadi HP-nya ditaruh terlebih. HP taruh. Oh iya biar fokus ke dampingan pada anak. Nah dampingan anak. Belajar untuk apa. Nah ini saya juga jadi ingat Pak Agus, Pak Andi. Selain video lalu game. Ini kan sekarang banyak sekali film drama-drama kok ya. Oh iya. Dengan core. Iya itu kan juga budayanya juga beda. Kalau misalnya kita larang juga gak bisa gitu. Iya. Nah ini tentunya disana peran orang tua kembali lagi. Itu harus didampingi. Karena kalau misalnya dia sudah masuk. Istilahnya kalau simpati ya. Sudah masuk mengikuti pada arus cerita tersebut. Itu akan fatal nantinya kalau misalnya. Melakukan hal yang tidak diinginkan. Warna larita mungkin. Soalnya dia berimajinasi sesuai dengan apa yang sudah. Dia lihat karena sudah mengikuti alurnya tersebut. Itu namanya apa. Akibatnya dia punya tokoh idola. Tokoh idola. Tokoh idola itu dipunggu anut sembarang kali re. Ya. Bios, psikosial, spiritualnya dianut. Bahkan ini kadang-kadang tituturnya orang tua itu sudah tidak masuk. Kalau idolanya itu bukan orang tuanya. Bukan orang tuanya. Di Islam ya Rasulullah. Sebenarnya itu. Seperti itu. Kalau di akama lain mungkin ya panutan di akama. Jadi memang fenomena-fenomena film-film yang, bukan hanya film sebetulnya ya. Youtuber-youtuber atau mungkin sosial media yang lain ya. Bintang-bintang sosial media itu menjadi tokoh idola dan menjadi panutan dia. Di dalam kehidupan. Itu yang perlu ya orang tua. Kadang-kadang orang tua ada yang lho. Kok pacarnya anak-anak malah kayak gini. Nah, betul. Gaya rambutnya kayak seperti ini gitu loh. Cara bicaranya pun. Cara bicaranya. Tapi kok neroknya seperti ini. Ngomong berita tapi ngomongan ini kayak Jakarta-Jakarta. Saya, saya, saya. Malaysia juga ada loh Pak Agus. Nah, pengalaman anak saya ini. Idolanya adalah Upin-Ipin. Oh iya. Nah, cara bicaranya terus logatnya, liriknya itu. Persis sama apa yang disampaikan oleh Upin-Ipin. Oh iya. Itu yang susah. Kepunakan saya juga apa, Marsha and the Beer itu. Ini Marsha and the Beer kan tapi kan kalau dia nggak ada, nggak begitu ada dialog ya. Jadi, yang ngomongnya kayak Marsha and the Beer gitu, awal-awalnya. Jadi memang, memang ya, ya ini komplek ya masalahnya sudah komplek. Cuman, ya kita berusaha itiar untuk mendampingi, mengarahkan, mendekati dari hati ke hati. Terus, yang penting jangan konfrontasi. Ketika mereka konfrontasi, lebih tidak menyedulakan orang tuanya lagi. Nah, mungkin kalau misalnya sudah diarahkan, baru kita harus bagaimana cara mengimbangi penggunaan media digital itu pada saat dia berinteraksi dengan dunia maya. Kalau misalnya sudah diarahkan, terus diberi aturan. Kira-kira kapan atau waktu yang pas dia memegang atau diberi HP. Kalau misalnya itu sudah dikontrol, otomatis nanti hal yang negatif itu mungkin bisa dikontrol juga. Tapi perlu saya tambah ya. Jadi kalau kita mencegah anak untuk gadget sesuai dengan jam, itu di luar itu harus dikasih aktivitas yang menarik. Contoh, carna, cari-cari, cari, 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 cari. Iya, langsung istirahat gitu ya Pak. Kasih makan yang enak sama kenyang gitu ya. Seperti itu. Terus, biar dia nanti tidur terlelapkan. Jadi, memang harus ada imbangannya. Dialihkan. Kalau dia adiksi atau ketergantungan dengan gadget, cari kenikmatan yang lain yang lebih sehat. Iya. Seperti yang Pak Agus lakukan, itu pengajarannya di kafe mungkin. Oh iya, saatnya kafe itu. Tapi yang gak menitulah bangkret yang kita mulia. Seperti itu. Atau mungkin ya, ya seolah-olah kalau kita komunikasi dengan ASD, seolah-olah kita kayak anak SD. Membayangkan recall dulu kita waktu SD, kira-kira apa yang diomongkan. Ketika anak kita SMP, ya membayangkan kita itu dulu SMP itu gimana gitu. SMP seperti apa? Jangan sampai kita ngomong dengan anak tapi macanya MSC. S2-nya. Oh iya. Ayah S2 lagi, ya. Jangan mau ngomong ya, gak mungkin lah. Seperti itu. Kalau kita anak kita SMA, ya style SMA-nya bagaimana? Menyesuaikan dari tahapan usia. Saya sudah pernah menjalankan itu juga. SD SMP SMA. Tadi mengimbangi penggunaan media sosial dengan interaksi dunia nyata yang bisa mengalihkan anak dari gadget. Iya, mungkin dengan meningkatkan aktifnya di luar rumah seperti yang Pak aku tadi sampaikan. Diajak jalan-jalan gitu. Kan sekalian sukanya kan jalan-jalan lalu foto-foto itu dibiarkan aja ya Pak aku. Iya, jadi harapan kita sebetulnya anak-anak remaja itu punya klub-klub yang sehat. Klub olahraga, klub goes, klub renang, jurnalistik, ya mungkin apa ini. Tapi saya ngamati juga, kita aja putsal gitu ya. Dia gak mau putsal, di pinggir, dulan HP. Terus bisa diskusi jadi, kita bicara, yang lain ngomong, pukar pendapat, dia diingklu, Buenya pun ada dulan HP, ya memang harus sabar. Jadi kalau kita kasih aturan, nanti umum anak-anak remaja ya, sudah SMA itu. Kita kasih aturan, begitu asal lama lagi masuk rumah, 2 jam gak boleh pegang HP. HP masukkan dulu atau di-cas. Kita ngomong-ngomongan, makan bersama, sholat bersama. Habis 2 jam, boleh buka HP, silahkan. Tapi tidur jam 10 sudah tidur semua. Kita memang perlu diomongkan seperti ini. Iya, ada kesemakaran Pak kata. Nah, mungkin selanjutnya, dengan pinjamkan anak perangkat digital sesuai dengan keperluan. Nah, itu juga kembali lagi ke aturan tadi, aturannya salah satu mungkin. Ini boleh saya pinjamkan kalau misalnya untuk tugas. Nah, tugas-tugas yang diberikan pada saat sekolah mungkin. Nah, itu baru boleh. Jadi ada aturan-aturan tersendiri. Oke. Tapi aturan itu untuk anak SD loh ya. SMP-SMA gak bisa itu. Karena gadget dibawa kemana-mana. Iya, susah juga ya Pak. Iya, tapi kalau SMP-SMA ya kita bicara dari hati-hati-hati, terus kasih aktivitas yang lebih positif. Kalau zaman saya dulu kan sekolah gak boleh bawa HP. Gak boleh bawa HP. SMA, iya. Itu apalagi kan jamnya juga panjang juga. Kalau sekarang mah dianjurkan bawa HP. Karena ujian pun sekarang pakai HP. Untuk akses informasi yang lebih cepat. Jadi dulu ada positifnya, gak boleh bawa HP dan juga gak dikasih HP juga dulu saya waktu kecil. Jadi bisa lebih bebas dari internet. Oke. Mungkin lanjut Pak Andi. Selanjutnya. Ada pertanyaan tuh? Tidak ada ya? Ada pertanyaan mungkin Pak. Oh iya. Ini sudah ada yang mengikuti banyak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ada teman-teman ya. Ini dari Kediri juga. Kediri banyak ini. Ada Buwiwi, Pak M. Solehuddin. Ini teman sekleb Kediri semuanya pada datang. Oh gitu. Iya. Ada Pak Andi, Pak Yoga. Dari Lampung gitu ya? Iya ini dari Lampung. Jadi kalau di Facebook kan bisa sampai luar negeri juga. Pak Andi streaming. Apa teman-teman komunitas radio. Ada juga Bunda Ahumibudhe. Ahumibudhe dari Bukia Menyimak. Ada banyak. Nah mungkin melanjutkan ya kalian ya. Mungkin yang bisa dilakukan oleh orang tua lagi itu. Memilihkan program atau aplikasi yang positif bagi anak. Nah ini tentunya ya anak SD kembali lagi ya Pak. Nah itu kalau misalnya anak SD kan belum tahu apa. Jadi perlu dipilihkan programnya. Jadi yang ada di HP itu ya hal-hal atau aplikasi yang bersepat positif yang di dalamnya. Tidak terselip iklan-iklan yang tidak diharapkan. Mungkin seperti iklan yang 18 plus gitu ya. Nah tentunya disini harus dengan pendampingan dan meningkatkan interaksi. Tidak hanya didampingi duduk berdampingan gitu. Tidak ya Kak. Jadi perlu diinteraksi ketika anak itu melihat video atau melihat aplikasi itu perlu diberi penjelasan. Nah diberi penjelasan terkait apa yang dia buka. Nantinya kalau misalnya dibuka ini gambarnya nanti dalamnya seperti ini. Nanti kamu bisa menggunakan ini nanti munculnya seperti ini. Nah seperti itu. Terus selanjutnya yaitu menggunakan perangkat digital secara bijaksana. Nah tentunya disini kembali lagi dengan aturan-aturan kaki. Iya. Orang tua sudah bukan pujang lagi. Jadi kita juga kalau menggunakan. Ini maksudnya menggunakan perangkat digital secara bijaksana itu orang tuanya. Orang tuanya. Tentunya disini enggak. Maksudnya orang tua mengarahkan ke anaknya. hanya menggunakan perangkat digital secara bijaksana sesuai dengan ketukuan mereka. Nah hal-hal yang positif. Iya. Nah karena kalau misalnya anak ini kan generasi. Generasi bangsa ya. Jadi harus dikontrol, dibatasi. Agar tidak, agar terindah dari dampak negatif dari digital. Ya pembatasan waktu itu penting. Tapi jangan lupa role modelnya orang tua. Nah itu. Jangan sampai memerintah anaknya untuk melepas HP. Tapi orang tua di kamar. Begitu ketawaan anaknya. Enggak jujur ini orang tua. Kalau udah enggak jujur dia enggak mau lihat HP. Itu yang paling penting itu. Komitmen yang paling penting. Saya banyak lihat video di TikTok. Di IG itu kan. Anaknya tidur. Orang tuanya main HP. Kesempatan. Jadi kalau memang anak dilepas jamnya untuk main HP sampai tidur. Orang tua ya langsung di keep silent atau live via. Atau datanya dimatikan. Kita full komunikasi, interaksi dengan anak. Full komunikasi sampai anak tidur. Anak tidur. Kalau anak tidur silahkan orang tua biar tapi enggak mau. Iya. Jadi sekali tidak jujur orang tua ya itu bawa pedoman bagi anak. Bahwa oh ternyata saya disuruh berhenti pakai gadget tapi orang tua. Orang tuanya masih lanjut. Enggak fair namanya. Merasa dibohongi ya Pak. Jadi kalau misalnya masa dibohongi otomatis tingkat kepercayaannya, trustnya terhadap orang tua ini akan berkurang. Itu yang sangat fatal nantinya. Dan mendampingi anak menggunakan gadget sama anak SD ya. Itu bukan mendampingi nyanding, nyanding pododolanan HP ini loh Pak. Jadi kalau mendampingi ini ya gadgetnya dipegang anak, orang tua letakkan HPnya. Satu HP untuk dua orang tua. Apa dia harus sambil menjelaskan. Kita menjelaskan, oh yang kamu lihat itu ini loh nak. Ini efek kreatifnya ini. Kenapa ada tayangan seperti ini. Nah tentunya dengan mendampingi dan apa menjelaskan tadi itu juga salah satu untuk meningkatkan perkembangan anak. Mungkin meningkatkan kreatifitas. Kreatifitas. Dari dengan melihat anak itu punya imajinasi. Dari imajinasi itu mungkin bisa diterapkan. Apa mungkin menggambar, mewarnai, atau mungkin secara kosa-kata bahasa. Biasanya kalau misalnya anak milenial ya, orang tuanya milenial itu kesepakatannya antar kedua orang tua itu anaknya harus bisa pakai. Nah media yang paling cepat ya itu melihat YouTube. Nah salah satu media di digital ini. Dengan melihat YouTube itu anak itu akan mudah untuk mengikuti apa yang dia lihat. Tentunya disini perang orang tua harus mendampingi dengan menjelaskan mungkin itu juga salah satu dampak positifnya. Jadi mungkin yang disukai anak apa, tapi yang disukai yang bagus nanti dikembangkan melalui internet ini. Jadi menggambar bahasa. Salah satunya menggambar, melukis bahasa kan banyak sekali. Caranya tips yang mudah sekali digunakan. Iya, nah ini ada, ini nyata ini. Ini teman anak sekolah saya di PK. Itu kesepakatan karena orang tua mungkin harus bisa bahasa Inggris. Ketika diajak bahasa Jawa itu diajak bahasa Jawa, itu diajak bahasa Jawa. Nah itu. Itu yang susah. Itu harus bisa mengontrol. Kita harus bisa menempatkan kita itu. Dimana? Itu harus diimbangi. Bahasa apa dulu yang harus diprioritaskan. Nah mungkin bahasa Jawa kalau misalkan kita di orang Jawa. Karena komunikasi itu hal yang penting. Penting. Mungkin bahasa Inggrisnya di nomor dua. Iya. Itu bahasa Indonesia. Iya. Nah lanjut, tadi hal-hal yang positif juga. Sudah ada bahasa, lalu ada apa namanya, melukis juga. Untuk selanjutnya apa lagi Pak Andi? Mungkin itu. Seperti yang Pak Agus tadi sebutkan ya. Dengan menelusuri aktivitas anak. Jadi apa yang sudah mereka lakukan terhadap dunia digital. Kalau mereka lihat, nah itu harus ditelusuri. Mungkin pada waktu dia tidur, HP-nya kita buka ya. Tentunya ini, kalau password itu pecah lagi mungkin solusinya bagaimana itu ya. Nah itu harus ditelusuri mungkin dengan melihat riwayatnya. Nah itu harus di match-kan dengan perilaku anak. Apakah mungkin perilakunya berubah, terus kita menelusuri diriwanya. Ternyata yang dia lihat seperti ini. Nah itu esokan harinya, itu harus kita beri pengertian, beri penjelasan. Terkait apa yang sudah dia lihat, itu ternyata tidak tepat. Itu akan mempengaruhi perilakunya. Nanti kalau perilakunya negatif, itu nanti hubungannya di masyarakat. Mungkin seperti ini. Jadi perlu diberikan contoh konkretnya. Kalau misalnya yang dia lihat itu tidak tepat, nanti capanya. Nah tentunya di sini pengetahuan orang tua ya, harus ditingkatkan. Agar bisa menjelaskan kepada si anak-anaknya. Ya mungkin kalau tadi kan kita ngomongin masalah melukis, lalu bahasa kan itu buat anak SD SMP. Kalau sudah SMK, sudah kuliah itu kan juga ada bakat bakat, bukan bakat. Ketampilan. Iya ketampilan yang harus dijalankan di sekolah gitu kan. Saya juga sering lihat videonya Protekes Blita juga. Di Youtube itu kan ketampilan-ketampilan kan juga saat membantu itu mungkin juga orang tua juga bisa mengarahkan, eh kamu sekarang kuliahnya di sini, apa namanya, mungkin lihat video-video, video-video ketampilan yang berhubungan sama kuliah gitu. Bisa gitu. Sangat membantu sekali sih teknologi digital juga. Saya harapkan di asal-asal juga ada bincang remaja ya. Salah satunya adalah menunggungkan sikap positif pada remaja. Contohnya begini, remaja itu kan punya kecenderungan, kesenangan. Masa, jahit, atau pertama kerana otomotif, itu memang harus punya wadah. Jadi harapan kami ini di pemerintah, di akademisi, pertolongan tinggi, sekolah itu sinertif bersama, membuat wadah-wadah. Wadah itu sudah banyak. Forum Lingkar Pena itu untuk wadah penulis, forum bercerita, terus ada BSMI ya, Belajar Pena Indonesia itu untuk relawan, menolong orang, kalau kita kesehatan, perawat, dokter, bisa akabung di situ untuk menerapkan ilmu kita. Karena itu dengan banyaknya orang-orang yang mempunyai lembaga untuk mengubahkan kreativitas inovasi pada remaja, itu salah satunya untuk mempunyai nuansa positif sehingga tidak terkenal digital, get good. Get good dalam arti negatif. Dalam arti negatif itu, cyberpon, cybercrime, bagaimana cara jadi hacker yang bagus, membobol bank, seperti itu. Kalau yang lain, banyak positifnya. Kayak hidup head-down itu juga banyak. Kayak hidup head-down, game online. Jadi kalau, ya nanti kreativitas, bikin sesuatu, dijual, dapat uang, oh ternyata boleh duit piangnya ya. Akhirnya dia mikir-mikir, apakah saya harus head-down seperti orang Korea, seperti itu, dracor, kan gak mungkin. Akhirnya dia, pola hidupnya dan idolanya menjadi turun-turun, oh idola yang benar ada orang yang segera, orang yang mau menolong orang lain, bermanfaat bagi orang lain, bergerasa, berusaha mencari apa yang kalah, yang soleh-soleh, akhirnya seperti itu. Itu harus ada forum. Kalau forumnya hanya remaja saja, gak bisa. Memang harus ada orang tua di situ. Saya di komunitas ACFM, banyak kali, saya mendirikan forum itu sebanyak-banyaknya, kita mendukung. Iya, salah satunya mungkin bisa menampung kreativitas apa yang apa. Iya, kreativitas remaja sekarang. Sehingga terhidup dari bayar-bayar. Tapi dengan era digitalisasi yang terbuka itu, sebenarnya sudah banyak kok yang tahu. Kalau saya berbuat ini, akibatnya ini sudah banyak. Sehingga kekhawatiran kita sebenarnya gak usah harus paranoid, terlalu khawatir ya. Paranoid itu, di HPmu, ibu kok harus geta-getaan sama anak, gak harus paranoid itu. Karena walaupun anak dijegah bagaimanapun, dia juga tahu informasi dari temannya juga. Karena itu ya, yang paling itu spiritual. Yang kedua adalah komunikasi dari hati ke hati orang tua. Yang ketiga, komitmen untuk tidak menggunakan HP ketika di rumah. Ya kalau menggunakan HP ya dibatasi. Iya, dibatasi. Waktu makan ya, maaf, saya doa menggunakan mulut, matanya lihat HP. Seperti itu. Itu contoh ayahnya ya, seperti itu. Diletakkan aja sudah bisa Pak Agus ini, gak usah dipegang HP-nya. Diletakkan, dapel makan itu. Dicang-dapel, akhirnya gak nyawut. Seperti itu, agak fokus. Agak fokus jadinya ya. Ya, itu tadi tips-tipsnya, apa namanya, supaya kita bisa mendampingi anak ketika menggunakan gadget di era digital ini. Tadi ada manfaatnya, ada juga tadi dampak negatif yang sangat banyak yang mengganggu petumbuh kembangan anak ketika mereka sudah memegang HP, apalagi ketika sudah dikecil dari dini. Jadi mungkin tadi bisa memberikan bayangan kepada kita bagaimana cara menarapkan nanti ke anaknya seperti apa. Ya, khususnya untuk calon-calon orang tua. Ya, calon orang tua, orang tua atau orang tua yang memiliki fase anak SDSM-PSM. Dan yang ngomong itu belum tentu isol. Nah, itu yang paling penting. Sambil belajar. Sambil belajar juga. Artinya, biasanya ngomong pena teori, tapi kenyataannya memang harus ada seni. Iya, harus ada seninya. Tapi diharapkan dengan apa, menyampaikan seperti ini, ini sebagai introspeksi diri juga Pak Agus. Jadi bisa mengingatkan, oh ternyata ini salah satu solusi juga yang harus, yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Oke, jadi memang, apalagi sekarang itu digital itu kan teknologi itu berjalannya cepat banget ya. Model HP aja udah, waduh luar biasa cepatnya ya. Kalau HP kita tuh fiturnya ada 60 itu, paling orang tua itu dua fitur sudah selesai. Sudah selesai. Tapi anak-anak itu semua fitur dicoba. Nah, itu. Kan keingin tahannya tinggi. Iya. Tapi bagus di keingin tahuan itu. Sekarang mau lomba, ngetik WA ya, ngetik pesan ya, ngetik pesan. Iya. Anak sama orang tua jauh. Anak-anak itu kayak gitu, nggak ada HP, tek-tek, tek, tek, setelah. A itu posisi. Jadi, ujung jarinya itu seperti mata. Ada matanya ya Pak, iya. Ada matanya. Atau ada magnetnya. Ada magnetnya. Tek-tek-tek, tek, 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 cepat gitu. Nah, ini saya juga kemarin ada masalah itu juga Pak Andi, Pak Agus. Masalahnya apa? Tangannya ini jadi sakit ketika ngetik. Apa? Kan kita lalu ngetik, nonton gitu. Jadi, itu namanya. Quest pain syndrome. Tunnel kapal syndrome. Tunnel kapal syndrome, TCS. Tunnel kapal syndrome itu, karpal itu kan sih? TPP tangan itu. Itu jadi nyeri. Nah, itu bahaya. Karena itu persepiannya saraf di radiosan. Ya, memang. Ya, mager terus digeram kayak ini. Iya, itu saja gitu. Apalagi geraknya itu saja. Jadi, otomatis nanti akan terpikasi. Nah, itu masalahnya. Masalahnya kan yang nggak boleh kita remehkan juga. Salah satunya kan, kayak tadi obesitas itu kan. Diabetes mele itu selalu kebanyakan gamem juga Pak. Ibatensi juga. Ibatensi, diabetes, stroke, terus gagal kegangguan jantung. Gangguan jantung. Terus bunuh diri. Bunuh diri itu. Nah, isu yang pernah kita dengar mungkin di-banyakan. Iya. Ada yang, apa, anak yang minta kuota untuk beli untuk kuota online tidak diberi. Ibu-ibunya atau bapaknya itu kan dibunuh. Nah, itu beberapa bulan yang lantau atau mungkin tahun kemarin. Nah, itu ada anak. Bahaya juga. Iya. Jadi, mereka mungkin pernah melihat di video atau apa yang dilihatnya di digitalnya atau di gadgetnya ya. Jadi, membuat imajinasi bahwa kalau misalnya tidak dituruti oleh orang tua, hal-hal yang bisa dilakukan adalah mungkin bunuh diri. Mungkin dia melihatnya dari film atau video lain. Iya, karena beginilah di internet itu, semuanya menjadi pertanyaan. Tidak hanya pertanyaan ya, jadi bahan pikiran di otak itu begitu ngetik di internet, keluar. Kalau itu enggak keluar berarti belum dipikirkan manusia. Iya. Sedunia. Oleh karena itu tidak ada, tidak ada hal yang tidak ada di internet. Dan luar biasa, karena konten-konten internet itu kan terbayar. Iya. Ya, youtuber apa itu terbayar semua. Oleh karena itu, kita enggak menyalahkan orang-orang seperti itu. Tapi justru kita bagaimana di internet, terus cari tayangan yang positif. Terus di luar itu membuat nuansa remaja itu kreatif. Kreatif. Yang paling penting. Berarti bisa dialihkan. Iya. Oke. Nah, tadi sudah banyak sekali. Satunya masih ada ini? Ini sudah lewat 9 menit, Pak Agus, Pak Andi. Karena iya enggak kerasa sekali. Apa, topiknya sangat menarik sekali. Iya, tapi. Dan ini kalau misalnya dilanjutkan, ini mungkin agak lebar lagi. Jadi mungkin kita perlu tema-tema yang lain juga. Iya. Dan perlu dibatasi mungkin. Oke. Jadi ini temanya parenting. 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 Parenting khusus dari Pak Andi. Nanti ada damping. Saya yang dampingi parenting. Iya, setiap minggu, mungkin seminggu sekali gitu Pak Andi. Jadi ada yang orang tua yang senior. Oh gitu ya. Jadi sama-sama belajar juga. Nah, pas sekali. Sama mau yang jadi orang tua. Orang tua itu. Parenting ya. Parenting. Iya. Mungkin ada closing statement dari Pak Andi. Dari Pak Andi dulu. Iya. Jadi mungkin dengan dunia era digital yang sangat luar biasa ini, peran orang tua sangat diketahkan. Ketika mendidik anak. Sehingga pengetahuan orang tua harus ditingkatkan. Ini harus. Berarti wajib. Wajib ditingkatkan. Jangan malu karena sudah tua jadi oh mungkin saya susah untuk mengikuti. Jangan seperti itu. Jadi harus. Ada pikiran harus. Saya harus bisa. Jangan sampai saya kalah dengan si anak. Iya. Itu mungkin. Itu tadi closing statement dari Pak Andi. Kalau Pak Agus. Oke, terima kasih. Kalau saya menguasai FM untuk selalu menggiatkan parenting yang bagus. Karena fase-fase anak itu harus kita kawal terus. Ketika anak SD itu jangan sampai kenikmatannya kita untuk mengelola anak SD itu terganggu. Karena begitu anak sudah perguruan tinggi. Kangen nih. Kangen masa-masa anaknya kecil gitu. Dan gak bisa diulang lagi. Ternyata gak bisa diulang lagi. Makanya anak kecil kita sayangi. Kita kelola. Pengaruh gadget kita. Ya kita bijaksana lah. Seperti itu. Seperti tip-tip yang disamakan. Dan ke depan barangkali nanti ya kita mungkin. Karena kita ngomongkan tumbuh dan kembang. Ini masalahnya banyak. Bagaimana deteksinya tumbuh. Bagaimana deteksi kembang. Seperti itu banyak sekali. Nanti mungkin tema ke depan kita itu panggil. Karena ada di DTK ya. Deteksi ini tumbuh kembang itu ya. Seperti itu perlu kita diskusikan. Barangkali nanti untuk pendengar setia ASAFM bisa diskusi ya. Bisa diskusi. Bisa kasih ide juga. Kasih ide atau diskusi atau pertanyaan. Sehingga kami juga akhirnya mencari juga referensi-referensi untuk problem solving. Atau penasaran masalah. Akhirnya demikian. Terima kasih ASAFM telah mendukung kita. Terima kasih juga Pak Andi dan juga Pak Agus. Sudah meluangkan waktunya. Ini saya tahu sibuk sekali di kampus. Kebetulan saya di BSMI juga. Ibu ini mau dikelat ya. Diklat Jawa Timur BSMI 2 Oktober insya Allah. Karena saya ketua zona 4 harus keperluan sebagai tuan rumah. Semoga sukses dan lancar Pak Agus. Amin, amin, amin. Mohon doanya semuanya. Terima kasih juga bagi sobat asa yang sudah mendengarkan dari awal sampai saat ini. Sudah lewat waktu jam 4. Tapi insya Allah semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa menjalankan istilahnya amanah dari Allah. Dan ini dalam pertumbuh kembangan anak. Semoga bisa anak-anaknya Pak Agus, Pak Andi, dan sobat asa semuanya bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Juga berbakti pada Nusa dan juga bangsa. Amin, amin. Sekian dari kami. Dan terima kasih bagi sponsor yang sudah mendukung. Ada BSMI Kotal Berita, ada Klinik Rahmat Medica, ada Klinik Mahdis Medica, ada BSMI Mat, ada IKD, Kota Berita, ada LMI, ada Kota Amal Indonesia, ada juga BNC, Berita Nesengker. Berita Nesengker. Dan juga tentunya yang paling istimewa dari Protekes Kemenkes Malang. Bodi G3, Kota Ambi. Selain Fawuziah, pamit undur diri, bersama dengan Pak Agus dan juga Pak Andi. Mohon pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.